Direktur Tindak Pidana Cyber Barat Skrim Polri, Brigjen Paul Asep Edi Suheri mengatakan bahwa saat ini terdapat 97 merang bukti milik tersangka DS yang telah disita dan diduga jumlah aset sementara senilai 64 miliar rupiah. Asep menambahkan bahwa saat ini penyidik masih melakukan penelusuran aset lain yang milik DS. Direkturat Tindak Pidana Cyber Barat Skrim Polri berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang dilakukan tersangka DS pengguna akun YouTube King Salmanan pada selasa 8 Maret lalu. Direktur Tindak Pidana Cyber Barat Skrim Polri, Brigjen Polisi Asep Edi Suheri dalam keterangan persnya pada selasa 15 Maret di Mabes Polri, Jakarta, mengatakan bahwa saat ini telah dikumpulkan barang bukti hasil kejahatan DS dengan uang tunai sebesar 3,3 miliar rupiah, 18 kendaraan roda 2 dari berbagai merek, 6 kendaraan roda 4, dan 2 rumah milik DS yang berlokasi di Kota Baru, Parahyangan, dan Soreang, Banjaran di Kabupaten Bandung. Lebih lanjut, penyidik juga menyita barang bukti lain seperti sejumlah akun email, YouTube dan media sosial milik tersangka, beserta 27 dokumen berupa sertifikat hak milik bangunan, STNK hingga ATM. Total barang bukti yang sudah kita cita sampai saat ini sebanyak 97 item. Sebanyak 97 item. Total nilai estimasi BB yang berhasil dilakukan penyitaan adalah sebesar kurang lebih 64 miliar. Saya ulangi, sebesar 64 miliar rupiah. Terhadap tersangka DS dikenakan pasal pidana undang-undang ITE dan tentang pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Namun ASEP menambahkan bahwa dalam kasus tersebut, penyidik akan terus mengembangkan kemungkinan adanya tersangka lain yang ikut terlibat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.